Pemirsa program kemanusiaan TV One 1 untuk negeri hari ini akan menyerahkan bantuan dari pemirsa TV One. Nah untuk mengetahui kondisi di sana kita kembali bergabung dengan rekan Windy Wellingtonnya di Kediri, Jawa Timur. Windy bagaimana suasana di sana? Silahkan Windy. Ya tepatnya saya ini sekarang sudah di Kecamatan Kepung dan jika kita melihat adik-adik dari pengungsi sudah berada di depan saya. Para pengungsi sudah berada di sini sejak gunung ataupun elopsi dari Gunung Kelut. Dan terima kasih kepada pemirsa TV One yang sudah menyumbangkan sebanyak 200 juta kepada Yayasan 1 untuk negeri yang rencananya akan kami berikan kepada pengungsi yang juga terkena imbas dari erupsi Gunung Kelut. Dan saat ini sudah ada pihak-pihak terkait yakni dari Yayasan TV One 1 untuk negeri yang akan memberikan secara langsung ataupun secara simbolis kepada pengungsi yang juga merupakan korban langsung dari Gunung Kelut. Silahkan Mas Ano kita lihat bagaimana diserahkan juga diwakili juga oleh Kementerian Sosial Salim Segakal Zufri yang juga berada di sini. Jika kita kembali melihat tidak hanya dari Yayasan 1 untuk negeri namun dari Tagana, dari Kementerian Sosial juga ikut serta dalam membantu beberapa pengungsi yang berada di sini. Ini sudah ada bersama saya Pak Menteri, ini sudah berdasarkan catatan yang saya miliki untuk kediri saja sudah ada lauk 4.000 paket, mie instat 5.000 bungkus, makan siap saji 1.500, Matras 100 lembar akan memiliki 500 paket, keperluan anak-anak 250, keperluan makanan 500 paket, dapur keluarga 500 paket, dan juga sandang 1.000 serta 1.500.000 dengan senilai total 1.628.700.000. Kita akan melihat ataupun bergencara langsung dengan Bapak, Bapak dengan Ibu Bud Pati juga, silakan sebentar Bapak sedikit satu patah dua kata. Ya saya sudah mengunjungi beberapa titik, saya dengan istri dan romongan dari Jakarta tadi melihat beberapa titik di wilayah ini memang cukup memprihatinkan, tapi luar biasa, kita memberikan apresiasi, ucapan terima kasih pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kediri, serta luar biasa, TNI, Tagana, dan seluruh relawan di sini bekerja dengan luar biasa. Bayangkan setiap hari, ini dapur yang kita kunjung ini, dua hari yang lalu menyiapkan hampir 20.000. Pagi, siang, sore, hari ini menurun, dan sebagian sudah kembali, itu sampai kurang lebih 18.000-14.000, jadi cukup tinggi juga. Tapi yang jelas bahwa dengan kebersamaan, insya Allah, permasalahan-permasalahan bisa kita selesaikan bersama. Luar biasa ini, sedikit yang bisa kita lihat bantuannya kepada korban dari Gunung Kelut. Mungkin ada sedikit moral support dari Kementerian Sosial yang bisa secara langsung diberikan kepada para pengungsi, terutama korban Gunung Kelut? Ya, ini yang kita tadi sudah diungkapkan. Kemudian, untuk wilayah Jawa Timur, awal-awal Januari, itu kita sudah mengirim untuk buffer stock kita di atas 2 miliar. Karena kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk tangkap darurat. Ketika terjadi erupsi dan lutusan, dua hari yang lalu kita sudah mengirim untuk ke diri 1,6 sekian, hampir 1,7. Kemudian, untuk belitar, sekitar 1 lebih dan untuk Kabupaten Malang, 740 juta berupa barang-barang semacam ini yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Ini sebenarnya daerah sudah bergerak. Saya lihat juga Bupu Bupati sudah luar biasa perhatian pada rakyatnya Gubernur. Tapi jelas bahwa kebutuhan untuk pengungsi sangat banyak. Itulah arahan dari Bapak Presiden. Kita, menteri-menteri yang terkait, harus turun ke lapangan untuk mem-backup saudara-saudara kita, pemerintah di daerah. Profesi dan Kabupaten Kota. Agar tidak putus asa begitu ya untuk para pengungsi. Saya tetap semangat pasti. Karena musibah ini yang terjadi, itu kehendak Allah SWT. Tapi saya pikir banyak hikmatnya. Menurut saya salah satunya, bangsa ini ke depan akan menghadapi pemilu. Kalau kita siap bergandingkan tangan dalam menyelesaikan musibah, pemilu pun demikian, tidak saling menyalahkan. Tapi bagaimana semua bergandingkan tangan, partai, bukan tujuan, dan tidak hanya berpikir untuk kelompok, daerah, atau partai. Jadi bagaimana bangsa ini bergandingkan tangan untuk membawa Indonesia semakin sejahtera ke depan. Ibu mungkin? Terima kasih, Ibu. Bagaimana? Ya pemirsa, itu tadi sedikit pernyataan dan juga support dari kementerian dan juga sudah ada bantuan. Kami juga dari tituan mewakili, berterima kasih kepada pemirsa yang juga ikut turut, menyumbang dan juga ikut turut membantu para korban, terutama korban dari Gunung Kelut, sudah memberikan uangnya dan juga membantu menyumbangkan agar Gunung Kelut ataupun korban dari Gunung Kelut ini juga tetap bertahan dan juga tetap positif menghadapi bencana erupsi Gunung Kelut.